Memang saya sayangkan kalau harga masih naik, ini kita turun bersama, kami sudah turun dengan kemarin dengan bulog, kami minta diturunkan harga operasi pasar, operasi pasar 8.700, sedangkan harga terendah di pasar 8.200 kita temukan. Di Cipinang, di Kramatjati 8.200 terendah, kalau harga operasi pasar 8.700 tidak mungkin bisa menurunkan harga, harga terendah beras di pasar 8.200, itu tidak mungkin. Sehingga kita turunkan sepakat kemarin bulog operasi pasar menjual 8.250 sampai 8.500, itu insya Allah mudah-mudahan bisa menekan. Tapi sebenarnya kalau kita mau tekan cepat, harus dibawa harga terendah, harga pasar. 8.000 pas atau di bawah 8.000? Iya. Itu kenapa bisa terjadi gitu? Bisa nggak di aparat penegak hukum ini bergerak? Ini pasti ada yang main-main kan? Jadi gini ya, jangan kita keberas saja ya, hampir seluruh komoditas pangan, disparitasnya terlalu tinggi. Coba kita lihat bawang merah, dulu kan impor, sekarang sudah ekspor kan, harganya di lapangan 12.000, di pasar 36.000, pernah kami turun bersama Pak Mendak. 12.000 ke 36.000? Iya, kami ke Cirebon sama-sama, kami ke Brebes sama-sama, melihat lapangan harganya 12.000. Setelah kita bergeser 5 kilo, itu harganya 36.000, artinya, sorry, 40.000, artinya 300%. Ini middleman, harus kita kurangi, seplecenya harus kita potong. Di sini persoalannya. Coba, satu lagi, bawang putih. Harga di luar negeri 5.600, tiba di Indonesia, pernah menyentuh 50.000, bahkan 70.000 per kilogram. Artinya apa? Naik seribu persen, 800 persen. Ini di luar wajar. Sangat tidak wajar. Jadi bukan persoalan bahwa, sekarang kita sudah buktikan, supleenya cukup, stok bulok cukup, lebih dari cukup, panen sudah, harga tidak turun. Ada apa? Ini kita harus perhatikan distribusinya. Dan itu di luar kuasa Kementerian Pertanian, kalau sudah menyangkut distribusi apa? Ini kuasa kita semua, termasuk wartawan. Harus berkontribusi menekan harga. Memberitakan bahwa harga harus turun. Karena semua syarat untuk menurunkan harga sudah terpenuhi. Supply-nya, stoknya banyak, panen sudah, sudah. Tolong sampaikan ke teman-teman kita nanti, teman-teman pengusaha. Terima kasih.